Oh kawan-kawan semuanya kali ini saya mencoba mencari anakan ayam hutan dan juga mencari sarang ya siapa tahu sekarang sudah musim betelur tadi ini tidak jauh dari tepian sungai ya ini tempat penuh semak ini juga ada kebun pisang ini pekebunan ini banyak sekali burung perwak disini ya kita akan coba cari semak-semak sini siapa tahu bisa menemukannya karena untuk menangkap anak ayam hutan ini sangat susah sekali ya sambil mencari sarangnya juga jadi jenis buah ini juga sangat suka dimakan oleh anakan ayam hutan dan burung kunai dan burung-burung yang lainnya ya ini makanan pemeran mereka ini jadi kali ini kita terketualang sekitar sore hari ya ini sudah hampir jam 4 lewat ini ini tidak ada jalan sama sekali ya ini ada bekas jejaknya kita coba menyeberangi sungai kecil ini jadi karena kemarau panjang jadi sungai ini ini kering ini kita lihat ada bekas jejak hewan atau tidak ya kita lihat dulu ini ada satu bekas jejaknya kita tahu ini ayam hutan atau burung ya ini juga satu ini kita coba naik di atas sana menyeberangi sungai ini sungai ini kering sekali coba cari di atas sana setelah tahu bisa menemukannya ini kemudian sehingga pada waktu sore hari begini nah burung ini atau ayam hutan ini juga kembali ke tempatnya ini ini punya sekali burung keruak dan burung-burung yang lainnya ini mau pulang tidur ya pulang ke sarangnya kita coba dekat di sini karena tempat seperti inilah yang disukai oleh anakan ayam hutan ini ada bekas jejaknya ini nah ini juga jejaknya ini ini juga jejaknya ini ini jadi sekarang lagi belumnya musim bertelur jadi susah kita menemukan sarang dan telur ayam hutan ini itu ada pergerakan kita coba dekati itu ya tadi ada pergerakan disitu ya kita coba dekati ini 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 disini coba mendekatinya ini ada bekas sarang cuma ini udah lama ya ini udah lama sekali ini tadi kita lihat ada terbang di sebelah sana masini tempatnya yang lumayan semak dan rimbun ini menjadi susah mengambil gambarnya dari sebelah sana ini sudah sore hari ini binginya masih ada tuh kita coba dekati cepat-cepat seperti itulah anak ayam hutan dan ayam hutan suka bersarang ya karena ayam hutan ini tidak mau bersarang di hutan-hutan berkayu besar dia menjadi semak kita coba dekati kita belum tahu itu buihnya apa dan seperti anakan kijang juga ada atau burung ya ini sekitar situ terima kasih telah menonton dan ayam hutan ada bunyi indukan ayam hutan, cuma ini agak jauh bunyinya bunyinya ada di hutan sebelah sana, sangat jauh ya buah juga disukai oleh ayam hutan dan juga burung-burung yang lainnya ini ini orang bilang di sini cangkuk hutan ya dan ini kita temukan cek bekas cakrana yang hutan jadi beginilah bentuk cakrana yang hutan ya, mencari makan di tanah ini seperti pagi tadi ini ini kita ketemukan lagi, ini jalur ayam hutan ini membentuk dari cakrana yang hutan jadi ini jadi adalah perkebunan ini cuma sudah lama tidak dirawat ya itu ada pohon pisang dan ini ini pohon cempedak ini dan ada juga pohon jengkol dan pohon karet di sini jadi perkebunan ini sudah lama ditintalkan dan biasanya tempat-tempat seperti ini menjadi tempat kesarangnya ayam hutan nah ini kita temukan satu lagi jejak ayam hutan ya nah ini dia, ini jacknya jek bekas lewatnya ya ini 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 jeringgaung merah hutan ini cuma untuk menemukan yang merahnya susah ya ini yang hijaunya nah ini bentuk dari jeringgaung merah hutan nah ini kita temukan lagi jejak ayam hutan nah ini dia dia menuju di sebelah sana ya ya selamat menikmati selamat menikmati